16 bandit curanmor diringkus Polreserang, 19 motor curian diamankan. Tim Reserse Mobile Satreskrim Polreserang dan Polsek jajaran meringkus 16 tersangka pencurian sepeda motor dalam operasi sikat maung 2024. Kapolreserang AKBP Chandra Sasongko menyebutkan operasi ini membuahkan hasil signifikan dengan terungkapnya 16 tersangka dan 19 sepeda motor yang diamankan. Dari 19 unit sepeda motor yang diamankan, mayoritas adalah Honda Bin. Para tersangka menjual hasil curian mereka dengan harga berkisar antara 2 juta hingga 4 juta. Modus operandi yang digunakan para tersangka beragam. Dalam aksinya mereka melakukan beragam jenis pencurian diantaranya pencurian dengan kekerasaan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan pemberatan. Tersangka mencuri tersebut untuk mencari keuntungan dengan menjual motor hasil curian. 3 dari 16 tersangka yang ditangkap berperan sebagai penadah barang curian. Kragilan dan Cikande menjadi wilayah paling kerawan terjadinya aksi pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polreserang. Selain Curanmor, ada juga kasus pencurian baterai tower yang dilakukan oleh beberapa tersangka. Meskipun telah mengamankan 16 tersangka, masih terdapat 2 orang daftar pencarian orang yang masih diburu oleh pihak kepolisian. Menurutnya operasi sikat ini merupakan bukti komitmen Polreserang dalam memberantas aksi kejahatan, khususnya Curanmor. Ade Fatur Rahman melaporkan dari Kota Serang. Terima kasih telah menonton!